Matius 2 ayat 3 demikian firman Tuhan Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang Matius dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya Dimanakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Kita lihat ayat ketujuh Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Matius itu Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku Supaya aku pun datang menyembah dia Setelah Matius itu bertemu dengan bayi Yesus Maka setelah beres semua yang mereka lakukan Sekarang mereka mau pulang Ayat ke-12 mencatat Dan karena diperingatkan dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini Nah saudara Alkitab yang baru kita baca Itu mencatat latar belakang bahwa ada seorang wanita Yang belum menikah Yang disebut anak darah Sedang mengandung anak dari roh kudus Yang kemudian kita ketahui Anaknya lahir dan diberi nama Yesus Nah inilah suatu berita dasyat yang cukup menggentarkan Cukup menghebohkan Kalau zaman sekarang bisa viral Mengapa demikian? Ada beberapa bukti yang dapat kita telusuri Mengapa berita kelahiran Yesus begitu dasyat saudara? Nah coba kita catat yang pertama Saya mencatat disini bahwa Kelahirannya dari seorang anak darah Nah jelas sekali bahwa anak darah Atau anak gadis Tidak mungkin melahirkan anak Tidak masuk akal bukan? Itu sebabnya ketika diberitakan bahwa Maria sudah hamil Tentu ini merupakan suatu berita Yang menggemparkan Berita yang dasyat Saya bisa membayangkan Seandainya orang tua dari Maria Mengetahui peristiwa tersebut Barangkali mereka bisa semaput Malu Bagaimana menceritakan pada orang Bagaimana kalau tetangga mengetahui Tentu mereka bayangkan Malah petaka besar Bakal terjadi Bagi seisi keluarga mereka Bayangkan saja Anak gadisnya hamil Sebelum menikah Ini merupakan suatu aib bukan? Yang tentunya sangat Memalukan Dan reaksi orang Tentu negatif kepada mereka Sudah jelas itu Nah ketika malaikat memberitakan Masalahnya kepada Maria Ia tidak protes Atau membantah saudara Namun ia berserah Sepenuhnya kepada Tuhan Maria mengatakan demikian Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Nah saudara seorang anak darah Mengandung Tentu bukan suatu hal yang Biasa Sebab kalau tidak karena Kecelakaan Pergawalan bebas Itu berarti mungkin Di perkosa Kenyataan seperti inilah Yang bakal dihadapi Seorang anak darah Beserta keluarganya Nah seorang anak darah Yang mengandung tanpa suami Tentu mengundang Tanda tanya Terutama dari calon suami Sebelum dari orang-orang lain Apalagi agama Yahudi Sangat ketat Terhadap pengajaran moral Sehingga Maria Pasti akan menjadi Sasaran tembak Untuk dicemoh Untuk dicacimaki Itulah sebabnya Yusuf Yang walaupun hatinya Tulus baik Diam-diam Tendak memutuskan Hubungannya Hubungannya dengan Maria Nah demikianlah Tuhan Yesus Diakhirkan ke dunia ini Satu karya ajaib Dari Allah Tujuannya adalah Untuk menyelamatkan Umat ciptaannya Nah kalau Maria Rela berkorban Menyerahkan diri Serta Masa depannya Demi melahirkan Tuhan Yesus Bagaimana dengan kita Masakan kita Yang tanpa dituntut Berbagai kesulitan Tidak dituntut Berbagai pengorbanan Masih Mempertahankan Gengsi kita Kita masih menghalang-halangi Yesus yang Memasuk dalam hati kita Ingatlah Yesus datang ke dunia Bukan untuk Kepentingannya sendiri Tapi Untuk kepentingan kita Sebagai umat manusia Kita yang berdosa Kita yang Seharusnya masuk neraka Kita Membutuhkan Yesus Nah di dalam Injil Lukas Kita bisa temukan Bahwa Peristiwa Kelahiran Yesus ini Diberitakan oleh Malaikat kepada Maria Dengan demikian Ia mengetahui jelas Bahwa Bayi yang Dikandung itu Benar-benar Dari Allah Bukan bayi Ajaib Atau Bayi Biasa Sekarang yang kedua Kelahirannya Membuat Raja Herodes Gentar Saudara Tidak gampang Membuat Seorang Raja Gentar Raja itu Kuat Raja itu Banyak Orang-orang Yang mendukungnya Namun Matius 2 Ayat 3 Mencatat Raja itu Gentar Keliatannya Raja Herodes itu Berbaik hati Sebab Ia Mengutus Tiga orang Majus Untuk Mengunjungi Bayi Yesus Yang lahir itu Para Majus Tidak curiga Dengan Perintah Raja Sehingga Mereka Datang Tidak Dengan Tangan Kosong Namun Ada Oleh-oleh Yang mereka Bawa Namun Apalatur Rupanya Ada Udang Di Balik Batu Hati Orang Siapa Yang Tahu Di Dalam Pemikiran Raja Dia Menyuruh Para Majus Untuk Mencari Yesus Tujuannya Adalah Untuk Membunuh Bayi Itu Dan Ini Adalah Sandiri Warah Yang Disutradarai Oleh Herodes Sendiri Dan Ternyata Terdeteksi Oleh Tuhan Sehingga Arah Bintang Diubah Oleh Tuhan Allah Seharusnya Seharusnya Majus Itu Kembali Kepada Raja Herodes Tetapi Karena Ada Maksud Hati Yang Jahat Daripada Herodes Maka Bintang Itu Tidak Mengarah Kembali Kepadanya Nah Sekarang Jelas Bukti Mengapa Kita Katakan Bahwa Yesus Itu Adalah Anak Yang Luar Biasa Juga Sebagai Tuhan Allah Karena Raja Herodes Takut Kepada Bayi Tersebut Kalau Dia Bayi Biasa Tidak Mungkin Seorang Raja Takut Kepadanya Gentar Padanya Jadi Dia Mau Menghabisi Bayi Tersebut Karena Dia Tahu Yesus Adalah Sayangannya Pertanyaannya Adalah Apakah Anda Yang Mendengar Berita Ini Masih Ragu Akan Yesus Masih Engkau Ragu Sekarang Yang Ketiga Kelahiran Dari Bayi Tersebut Di Perhitungkan Di Seluruh Yerusalem Sedang Mestinya Bayi Itu Kurang Populer Sebab Ia Dilahirkan Bukan Di Tempat Mewah Tetapi Di Kandang Binatang Karena Tidak Ada Kamar Yang Kosong Yang Dapat Menampungnya Pada Waktu Itu Kemungkinan Besar Sebagai Seorang Tukang Kayu Yusuf Tidak Punya Banyak Uang Juga Sehingga Ia Tidak Dapat Memesan Tempat Penginapan Yang Mahal Yang Bagus Demikian Juga Dia Datang Dari Tempat Yang Jauh Seperti Orang Lain Karena Tidak Bawa Uang Yang Banyak Maka Dia Berusaha Mendapatkan Lost Man Atau Tempat Tinggal Yang Murah Hanya Para Gembala Domba Yang Mengetahui Bayi Itu Lahir Namun Dikarenakan Ulah Raja Herodes Sehingga Bayi Tersebut Itu Menjadi Gempar Menjadi Virar Menjadi Terkenal Jadi Sekali Lagi Kelahiran Yesus Itu Dari Kandang Yang Seharusnya Tidak Ada Perhitungan Apa-apa Sekarang Menjadi Apa-apa Karena Menyentuh Hati Seorang Raja Itu Sebabnya Herodes Terpaksa Mengeluarkan Jurus Zaman Nenek Moyang Seperti Apa yang Dilakukan oleh Raja Firaun Pada Waktu Itu Diberlakukan Trap Musa Yaitu Pembunuhan Terhadap Setiap Bayi Yang Berusia Dua Tahun Setiap Bayi Laki Laki Pada Zaman Itu Jadi Harapan Herodes Dengan Demikian Maka Bayi Itu Pasti Terbunuh Tetapi Saudara Ternyata Tuhan Itu Memelihara Rencana Keselamatannya Sehingga Bayi Itu Lolos Dari Pembunuhan Masal Tersebut Inilah Yang Saya Maksud Dengan Kelahiran Yesus Diperhitungkan Di Yerusalem Dan Saya Yakin Peristiwa Semacam Ini Tidak Pernah Terlupakan Oleh Masyarakat Di Sana Terutama Mereka Yang Bayinya Ikut Menjadi Korban Satu Kejadian Yang Menarik Saya Lihat Disini Lagi Ternyata Bayi Yesus Yesus Yang Yang Diharapkan Mati Tidak Mati Justru Yang Mati Lebih Dahulu Adalah Raja Herodes Itu Sendiri Kedasyatan Kelahiran Yesus Sangat Diperhitungkan Raja Herodes Bahkan Seluruh Yerusalem Tatatan Saya Yang Keempat Adalah Kelahirannya Dirayakan Sampai Saat Ini Di Seluruh Dunia Saudara Boleh Dibilang Sejak Kecil Sampai Saat Ini Saya Jarang Merayakan Hari Ulang Tahun Dan Jemaat Gereja Yang Saya Layani Hanya Satu Dua Yang Mengetahui Tanggalnya Namun Belakangan Dirayakan Karena Kita Sama-sama Merayakannya Di Gereja Nah Itu Juga Tidak Sampai Mengundang Banyak Orang Hanya Sekelompok Kecil Saja Yang Datang Tapi Saudara Lihat Peristiwa Kelaharan Yesus Dia Dirayakan Secara Besar-besaran Seluruh Dunia Sekali Walaupun Tanggalnya Yang Diambil 25 Desember Itu Sampai Hari Ini Selalu Diperdebatkan Namun Saya Percaya Karena Dia Adalah Seorang Manusia Sehingga Ada Satu Hari Melupakan Hari Kelahiran Tuhan Yesus Kita Pakai Tanggal 25 Karena Kita Ingin Menseragamkan Supaya Sama-sama Kita Merayakan Hari Natal Itu Tanggal Sebenarnya Tidak Menjadi Masalah Yang Penting Adalah Dia Benar-benar Lahir Ke Dunia Ini Sangat Disayangkan Memang Kalau Ada Orang Yang Sudah Melihat Kenyataan Akan Kedasiatan Kelaharan Yesus Tapi Masih Ragu-ragu Terhadap Keselamatan Yang Diberikan Oleh Puan Yesus Lalu Apa Yang Bisa Kita Berbuat Ingat Kelahiran Yesus Ke Dunia Ini Merupakan Program Allah Sendiri Untuk Menyelamatkan Ciptaannya Yaitu Engkau Dan Saya Ketika Adam Dan Hawa Nenek Moyang Kita Berbuat Dosa Maka Kita Semua Sampai Saat Ini Ikut Berdosa Kita Tidak Ada Jalan Keluar Semuanya Buntu Namun Allah Mengasihi Umat Manusia Sekali Lagi Ia Mengutus Anaknya Sendiri Datang Ke Dunia Ini Untuk Menyelamatkan Kita Semua Maka Dalam Yohanes 3 Ayat 16 Ini Ayat Yang Sangat Terkenal Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Nah Apabila Hari Ini Kita Mendapatkan Pertanyaan Sebenarnya Apa Yang Merupakan Kebutuhan Utama Dalam Hidup Kita Ini Kita Dilahirkan Dibesarkan Kemudian Disekolahkan Lalu Bekerja Menikah Mendapat Anak Semua Itu Kita Miliki Bukan Lalu Apa Yang Belum Mungkin Satu Hal Yang Boleh Kita Tanyakan Adalah Sesudah Itu Apa Yang Kita Dapatkan Lalu Apa Yang Terjadi Dengan Kita Sesudah Kehidupan Itu Mungkin Kita Segera Menjawab Saat Itu Kita Sudah Termakan Usia Sudah Tua Lalu Kalau Sudah Tua Rasanya Perjuangan Kita Sudah Mulai Mau Berakhir Lalu Apa Yang Terjadi Sebentar Lagi Dipanggil Oleh Tuhan Pertanyaannya Mau Kemana Setelah Dipanggil Tuhan Mau Kemana Bukankah Semua Orang Merindukan Surga Apa Itu Surga Sudara Surga Yaitu Bersama Sama Dengan Tuhan Yesus Nah Pada Waktu Kita Semua Merindukan Bisa Hidup Di Surga Lalu Apa Persiapan Kita Satu Hal Yang Saya Pelajari Dari Hidupan Orang Percaya Adalah Orang Percaya Memiliki Jaminan Yaitu Percaya Pada Tuhan Yesus Sebagai Jumlah Selamat Dalam Hidupnya Ada Jaminan Nah Orang Percaya Memiliki Jaminan Karena Sudah Percaya Pada Tuhan Kita Hidup Bersama Sama Dengan Tuhan Yesus Itu Sebabnya Sekarang Siapapun Anda Yang Mendengar Perenungan Ini Saya Tawarkan Saya Sampaikan Saya Umumkan Bahwa Yesus Datang Ke Dunia Ini Dengan Berita Yang Dasyat Spektakuler Itu Karena Ia Mengasih Anda Ia Ingin Menyelamatkan Anda Ia Ingin Membersihkan Dosa Dosa Anda Ia Akan Memberi Keselamatan Pada Anda Percayalah Kepadanya Terimalah Dia Sebagai Jurus Selamat Tidak Ada Waktu Untuk Menunggu Sekarang Saatnya Tidak Boleh Tunggu Besok Sekarang Saatnya Tidak Boleh Tunggu Nanti Sekarang Saatnya Ya Sekarang Saatnya Terima 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 Kasih Saudara Yang Sudah Mendengarkan Berita Gembira Ini Kiranya Tuhan Senantiasa Memberkati Hidup Anda Pekerjaan Anda Keluarga Anda Dan Seluruh Aktivitas Anda Terima Kasih Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Terima kasih telah menonton